Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara KPK akan memanggil sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pekan depan. Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus buron Harun Masiku. Jurubicara bidang penindakan KPK Alif Fikri membantah KPK sengaja menarget Hasto. Menurut Alif Fikri, penyidik memanggil Hasto karena menerima informasi baru soal Harun Masiku. Usai memeriksa sejumlah saksi di antaranya dua mahasiswa dan satu orang pengacara. Alif Fikri juga menyebut KPK berkewajiban menyelesaikan kasus Harun Masiku yang masih buron. Ada pihak lain juga yang akan dipanggil dalam waktu dekat ya mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik akan memanggil orang tersebut sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru. Nah apakah karena ini target pimpinan sudah selesai? Kira tidak ya. Karena memang dari awal pun kami komitmen kami untuk terus memburu dan menangkap. Karena ini menjadi kewajiban bagi kami, bagi KPK untuk menyelesaikan tunggakan perkara. Jadi bukan persoalan itu tapi memang ada informasi baru yang masuk ke KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah angkat suara menanggapi sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dimintai klarifikasi dugaan penyebaran hoaks dan penghasutan di Polda Metro Jaya. Serta akan dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku. Kata Syed, semua kader PDIP taat hukum dan akan memenuhi panggilan penegak hukum termasuk panggilan KPK pekan depan. Syed menampik ada upaya penjegalan terhadap Hasto melalui kasus hukum. Bahwa setiap kader PDI Perjuangan tidak boleh mengelak apapun dari proses-proses hukum. Ketika dipanggil, datang. Bahkan ketika KPK nanti dipanggil, juga akan datang. Upaya penjegalan apa yang mau dijegal dari Pak Hasto? Enggak lah, kita jangan buru-buru lah. Kan dipanggil itu untuk dimintai keterangan. Bukan dipanggil sebagai saksi, lebih-lebih na'udzubillah. Kemudian ada stempel dan sebagainya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberi klarifikasi atas dugaan penyebaran berita hoax yang dilaporkan Hendra dan Bayu Setiawan terkait wawancara di dua media televisi. Usai dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, kuasa hukum Hasto Kristianto, Patra M. Zain menyatakan, akan membawa perkara ini ke Dewan Pers. Karena pohon cara Hasto soal kecurangan pemilu 2024 dianggap produk jurnalistik. Kaitannya pernyataan beliau di media, SCTV, dan Kompas TV. Kalau pernyataan di media dan Kompas TV berarti produk jurnalistik. Kan gitu? Nah karena produk jurnalistik, maka tentu saja kita sebelum klarifikasi Pak Hasto minta ke Dewan Pers. Soal langkah polisi meminta klarifikasi ke Hasto, penasehat ahli Kapolri, Arianto Sutadi bilang, memang tugas polisi menyelidiki jikalau ada laporan masuk. Menurutnya undangan klarifikasi untuk melengkapi informasi guna menentukan apakah ada dugaan unsur pidana atau tidak. Tugas polisi di sini, itu hanya kalau ada orang melapor, berarti kan ada orang yang merasa dirugikan, ya tidak senang gitu ya, merasa dirugikan haknya ataupun merasa dirugikan kepentingannya dan sebagainya. Dia laporan kepada polisi, Pak ini ada kejadian, ini Pak Hasto, ini pasalnya begini-begini. Tugas polisi yang pertama kali adalah menyelidiki. Apakah itu kasus itu masuk dalam unsur pidana atau tidak? Itu tugas yang paling awal itu yang dicari. Nah di sini polisi nanti akan mencari apakah ini patut masuk dalam unsur pidana atau tidak. Kalau ada pembacanya seperti apa, Pak Arianto? Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, sulit disangkal ada unsur politis di balik pemanggilan Hasto oleh polisi. Alasannya, pernyataan Hasto soal kecurangan pemilu juga disampaikan oleh banyak kalangan lain. Sulit untuk disangkal bahwa unsur politisnya ada di balik perkara ini. Kita tahu bahwa banyak juga yang tidak berkompetisi, termasuk para guru besar, aktivis, akademisi, budayawan, yang memberikan pandangan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk intimidasi, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Pak Hasto. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang bisa dipersoalkan secara hukum. Berbeda hal itu, saya meminta jajaran kepolisian dengan segala hormat untuk tidak meneruskan proses ini seperti proses kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Seorang fungsi naris partai itu punya hak, apalagi posisinya sekjen, sekiranya. Kusai dilaporkan dugaan penyebaran hoax di Polda Metro Jaya, giliran KPK yang memanggil Hasto Kristianto. Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus buron Harun Masiku. KPK mengklaim ada informasi baru soal Harun Masiku, sehingga perlu memeriksa Hasto. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.